Hati-hati hadirin, cukup sepatah kata untuk merobek hati orang. Kalau kita sering terluka, itu pelajaran dari Allah, agar kita tidak melukai hati orang lain. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Bisa, dimatikan HP-nya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 16 sama dengan 32. 32 ditambah 32 sama dengan 62. 62 ditambah 62 sama dengan 124. Apa yang terpikir? Cepat. Mana yang terpikir? Apa yang terpikir? Apa? Siapa bicara-bicaraan? Apa yang terpikir? Salah? Nah itulah manusia. Sebanyak apapun yang benar yang dipikirnya yang salah saja. Ya, mengerti? 2 ditambah 2, 4, betul. 4 ditambah 4, 8, betul. Apakah ada yang mengatakan? Itu semuanya betul. Kecuali itu saja tuh. 32 ditambah 32, harusnya 64. Tapi semua mikirnya, ah itu salah. Salah. Yang betul, tidak ada satupun yang mengomentari. Benar? Nah inilah kehidupan. Makanya ada perumpamaan nilasetik. Rusak susu, sebelah enggak. Satu, kita harus siap dengan kenyataan seperti ini. Kita tidak bisa komplain bahwa orang itu memang akan lebih fokus kepada kekurangan dan kesalahan. Patusan saja semua. Betul tidak? 2 tambah 2, 4, diam saja. Pada itu benar. 4 tambah 4, 8, diam. 8 tambah 8, 16, diam. Pada itu benar. Tidak ada yang berkomentar. 16 tambah 16, 32, benar. Diam. Ketika 32 tambah 32, sengaja saya kurangin. Ya. 62, eh salah. Salah, salah. Gitu. Apa yang kepikir? Tah, itu salah. Juga saudara tidak salah mengatakan itu, itu benar. Cuma tidak adil. Kalau mengatakan yang itu salah, yang benarnya disebutin juga harusnya gitu dalam hidup ini. Sebakat. Tapi kita tidak bisa tuh melihat sebuah kebaikan itu sebagai sesuatu yang harus diterima kasihi. Kita menganggap orang berbuat baik itu normal. Padahal, justru kebaikan orang juga harus kita hargai. Baru adil. Kebaikan kita syukuri, kesalahan kita perbaiki. Nah, kita baru fokus lihat kesalahan orang. Ada ini, kertas, tisu. Biasanya sudah sedia di sini. Lihat nih. Puntun ya. Maaf ya. Apa yang kepikir? Apa? Apa yang kelihatan? Cepat. Tuh gitu. Semuanya lihat ke sini. Ini yang kelihatan agim, benar? Mana lagi yang masuk ya? Apa yang kelihatan? Semua ke ini, ke upil, betul tidak? Apa saya segede gini yang gak kelihatan? Nah, itulah fakta kehidupan. Dan kita harus sangat siap dengan semua ini. Betul tidak? Kalau enggak kita stres. Kamu masih sudah berbuat banyak. Kamu masih sudah berbuat banyak, tapi tidak dihargai. Stres sendiri. Dan memang begini. Pola standar orang umum tuh. Begitulah. Satu, kita harus sangat siap dengan kenyataan seperti itu. Saudara, barusan itu kisah tuh harusnya, harusnya masuk tuh ke dalam memori kita. Ya. Bahwa kita pun melakukan hal yang standar, yang seperti itu. Tapi kurang baik. Jadi kita kalau lihat orang berbuat normal itu, enggak ada penghargaan. Tapi berbuat salah, langsung dimarah. Ditegur. Seakan-akan tidak ada yang bagus. Ya seperti nyapu. Nyapu ini satu mesjid. Kata yang meriksa, lihat ini pojoknya. Lihat sini, pojok. Yang kurang, yang disalahin. Harusnya, Alhamdulillah. Ini semua sudah bagus. Ini bersih, rapih. Ingat, ini sedikit pojoknya. Kira-kira enak tidak begitu. Nah, nafsu itu, sukanya itu. Sibuk menyalahkan. Dan yang lebih repot lagi, dengan nilai setitik itu, rusak semua kebaikan yang dilakukan. Kita tidak boleh begitu. Orang lain mungkin begitu ke kita. Ah, bagaimana kalau kebaikan kita tidak diakui? Tidak apa-apa. Karena urusan kita berbuat baik, bukan untuk pengakuan orang. Urusan kita berbuat baik adalah amal soleh kita. Tapi saya tidak dihargai. Ah, bagus. Berarti untuk menguji keikhlasan kita. Kalau kita sakit hati, kita tidak ikhlas. Kita berbuat baik, demi dia, bukan karena Allah. Memang sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam, hanya dalam mulut saja. Tapi prakteknya ketika Allah menguji kita, ada orang yang tidak berterima kasih, ada yang tidak menghargai, bahkan meremehkan kebaikan kita, kita sakit hati dan berhenti berbuat baiknya. Berarti memang kita tidak ikhlas. Kalau ada orang yang begitu ke kita, tidak apa-apa. Karena tujuan kita memang bukan dihargai orang. Tujuan kita adalah, amal kita diterima oleh Allah. Alat ukurnya sakit tidak di sini. Tapi, kalau orang berlaku begitu ke kita, kita sudah tahu sekarang rumusnya. Bagaimana kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih? Jawab, hadirin. Bagaimana? Tidak apa-apa? Kalau kita berbuat baik, orang yang kita bantu tidak berterima kasih, bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti berbuat baiknya, atau diteruskan? Kalau kita berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita. Bagaimana? Berhenti, atau tetap dilanjutkan berbuat baiknya? Gampang, pelri, hadirin. Tinggal lanjutkan. Tapi Allah mendengar kata-kata kita. Nanti tesnya sesudah, pulang dari sini. Kalau tidak jeletot di hati, kemudian kehel, jengkel, ya sudah. Berarti seapapun yang kita lakukan, memang bukan cari keridoan Allah. Allah nanti, Allah kan tahu nih, pertemuan ini, dan mendengar, tidak apa-apa. Yang bahasa-bahasa begitu, juga Allah tahu, siap-siap saja, paling keras nanti, ujiannya. apalagi saya yang ceramah nih, ada ini. Mesti diuji ini. Nah, kalau, sebaliknya nih, kan kita sudah tahu tuh, kalau orang tidak berterima kasih, itu tidak enak. Betul? Kita balik saja sekarang. Kalau ada orang berbuat baik, sekecil apapun, terima kasih. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kita lihat dulu kebaikannya. Seperti tadi itu. Ini 2 tambah 2 benar. 4 tambah 4, 8 benar. Benar, 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 benar. Ah, cuman segini nih. Yang salah cuman satu. Lebih nyaman hadir. Ini sudah disapu, bagus nih semuanya, bersih pak. Tinggal ini pojoknya, dikit lagi. Insya Allah, Bapak juga bisa. Aduh, maaf pak. Kepapa, kita perbaiki saja. Enak, benar. Nah, se-yogianya, seperti inilah kehidupan kita tuh. Belajar terus, belajar terus. Kita tidak bisa, hidup ini hanya sekepikirnya, semaunya kita. Tidak bisa. Seperti ada fenomena seperti itu, kita mikir. Oh iya. Oh ini realita nih. Tapi saya tidak mau bersikap begitu. Seperti ada orang yang kalau ngomong teh, nyepet aja. Ketemu dengan kita, nah, ini tuh bekihideng. dan itu tidak merubah warna kita sama sekali. Kecelih merubah suasana hati, jadinya lekit. Pet bun, pet bun, penek bun, tet, jeletot aja. Dia yang nyanyi, tapi hati kita jadi enggak jeletot tadi. ketemu dengan teman, misalkan, karena rambutnya putih, wow, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya dari rambut hitam ke rambut putih, tapi teman-teman yang kanya ahli maksyiat. Hati-hati hadirin. Cukup sepatah kata untuk merobek hati orang. Kalau kita sering terluka, itu pelajaran dari Allah. Agar kita tidak melukai hati orang lain. Jadi kita bertemu dengan tiap orang tuh, gudang ilmu, gudang pelajaran. Kalau mau belajar. Makanya doanya tuh, Allahummaftahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya daljala liwal ikram. Minta ke Allah supaya dibukakan hati kita. Hikmah dari kejadian tuh dibuka. Dan tidak ada yang kebetulan. Tiap orang yang ngomong menyakitkan dan tiap orang yang ngomong enak, sama itu. Itu ujian dari Allah. Tidak orang yang ngomong enak, orang yang ngomong enak. Tidak orang yang ngomong enak. Tidak orang yang ngomong enak, dan tidak ada yang lebih tinggi enak. Terima kasih telah menonton!